Halo Sobat Fakta Wang, ingin ketemu lagi dengan Mamping yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media kali ini masa lalu ibu Vanessa kembali diungkap hal ini berkaitan dengan isu yang kembali muncul bahwa Dodi Sudrajat bukan ayah kandung Vanessa isu ini kembali dibunculkan mengingat senjata yang digunakan oleh pihak pengacara Dodi adalah meminta Hakim melihat nasab dari Gala Sky yang bukan yang dikatakan hamil di luar nikah sehingga nasabnya harus dinasabkan kepada ibunya jika dinasabkan kepada ibu berarti Gala ini anaknya Vanessa dan karena Vanessa sudah meninggal maka nasabnya atau walinya harusnya bersambung kepada pihak ibu yakni kakeknya Dodi Sudrajat karena itulah netizen kemudian membongkar-bongkar kembali masa lalu dari Vanessa Angel, Mami Lucy dan juga Dodi Sudrajat ada beberapa fakta yang diungkap dan dikuat oleh netizen nah apakah itu gimana yang juga dikabarkan istri pertama Dodi adalah Mu'alaf Tajir yuk kita simak saja kupas tipis-tipisnya di fakta bang tinggal ini like subscribe dan komennya di tunggu dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu kita lanjut dari waukeren.com Dodi dituding bukan ayah kandung Vanessa Angel masa lalu istri pertama Mu'alaf Tajir terkuat Dodi Sudrajat kembali diisukan bukan ayah Vanessa Angel yang sesungguhnya di sisi lain masa lalu kehidupan mendiang ibu Vanessa Angel Lucy Rahmawati juga ikut jadi sorotan setelah rumor soal Dodi tersebar baru-baru ini sejumlah akun posit kembali membahas soal Dodi Sudrajat disentil kejam karena membahas Vanessa Angel hamil duluan Dodi kini malah kembali di terpa isu bukan ayah kandung dari artis yang wafat 4 November 2021 tersebut rumor tersebut makin dibahas lantaran kejanggalan tanggal lahir Vanessa istri bibi adiansa itu dulunya mengisarankan kalau ia lahir pada tahun 1991 namun beredar kabar kalau Dodi dan ibunda Vanessa mama Lucy baru menikah di Januari 1993 Nater juga curiga kalau Dodi bukan ayah kandung Vanessa karena Vanessa dan sang adik tidak punya kemiripan dari segi wajah beginilah kata akun gosip itu mami Vanessa Angel lahir 1991 dan almarhumah ibu Lucy nikah pada tahun 1993 berarti si Codol udah jual itu bukan ayah Kak Vanessa mungkin ya ini balikin uang asuransi hei Codol dan lu gak ada hak untuk asu gala gak usah lu kuar kuar gala anak ini anak itu kata Nater pantesan mayang sama Vanessa wajahnya beda jauh Vanessa cantik anggun mayang hambar tutur Nater sudah ku duga karena sejahat jahatnya Bapak kandung tidak akan keji dan kejam pada anak yang cucu sendiri semoga Allah menunjukkan kebenarannya amin ya Allah beralamin ujar Nater yang lain sejauh ini Dodi belum buka suara usai isu lama itu kembali diungkit di sisi lain kehidupan mendiang mama Lucy tak urung memicu rasa penasaran sempat diungkap sahabat Dodi dan Put yakni Irma Rahim kalau mama Lucy masuk Islam dan konsisten menjadi mu'alaf begini kata Irma Rahim mamanya Fanes itu non muslim pas Januari itu 1993 ya kan mamanya Vanessa non muslim terus dia mu'alaf masuk Islam jadi pas Januari itu nikah agama sama Deddy kata Irma tapi kan dari perpindahan agama itu kan perlu proses nikah ke negara kan akhirnya pas Januari nikah agama pas bulan April hamil terus bulan Juni Juli nikah negara Panes lahir di bulan Desember 1993 aneh kalau bukan anak Pak Dodi anak siapa dong nah itulah yang dikatakan oleh Irma Rahim tapi hal ini tentu masih belum menjawab jika Vanessa lahirnya 1991 sementara mu'alafnya dan pernikahannya secara agama tetap saja 1993 januari 1993 kemudian Irma Rahim juga mengakui Vanessa lebih cenderung mirip Dodi sedangkan Mayang mirip Lucy kalau mamanya Vanessa yang sudah meninggalkan aku belum sempat ketemu jadi aku gak tahu seperti apa cuma menurut cerita persis Mayang banget cara ngomongnya mukanya pokoknya kalau Vanessa ke Deddy kalau Mayang ke mamanya tutur Irma sementara itu Lucy istri pertama Dodi sendiri bukan sosok kaleng-kaleng ibu Vanessa dan Mayang itu punya jiwa bisnis yang tinggi hingga kehidupannya dan Dodi bergeli wang harta Dodi mengakui kalau ia jadi oleng usai Lucy meninggal kalau Deddy dulu bisnis usaha bersama dengan mama Lucy kata Dodi kita punya bisnis pakaian kita punya kargo pengadaan barang dan jasa juga saat istri meninggal itu hal terberat biasanya kita lakukan pekerjaan berdua itu sekarang tidak ada ditambah tanggung jawab Deddy yang harus merawat Mayang dan Vanessa berat sekali dunia berat kaki berat untuk melangkah sangat mendadak sekali gak ada sakit secara ekonomi tapi ada pasang surutnya sempat jual rumah untuk sekolah untuk bisnis begitulah kata Dodi Sidrajat tapi kalau dia langsung paham sama dia eh gue punya eh jangan gini ada gosip aku bersahabat bertiga yang satu sudah meninggal sekarang tapi kisah hidupnya gini tau gak padahal kan dia punya ibu bapak ya ibu bapak terus bapak kandungnya ini meninggal terus sisa ibunya nah ibunya ini nikah sama cowok nah cowoknya ini terus punya anak satu cewek adeknya sahabatku yang udah meninggal nah terus gak lama ibunya meninggal nikah sama lontong terus dia ngeklaim kalau dia bapak kandung itu bapak kandung bukan sih gitu gitu udah oke balik ke pertanyaan gosipnya sudah cukup balik ke pertanyaan berikutnya next dong yang lainnya oh dong kan padahal lu gak ngerti kan oh lu gak ada yang ngerti kan gak ada yang ngerti next 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 soalnya dia cerita tuh kayak orang lagi kayak kayak mama lagi ngedongeng gue ngedongeng gapapa pelan gue jujur gue yang lepot apa gue yang kayak next dong